Alhamdulillah Alhamdulillah Bapak di surga kami bersyukur bahwa kami punya keleluasaan dalam mendengar dan belajar fitment dan kami mohon supaya kau hadir dalam acara firman ini memimpin dalam penyampaian maupun penerimaan Salong alhamdulillah menyampaikan Tuhan, berikan kekuatan jasmani pikiran, suara berikan pengurapan, berikan kata-kata dan berikan apapun yang dibutuhkan supaya seluruh firman, angel bisa sampaikan dengan baik dan benar dan dengan sejelas-jelasnya lengkapi bungkus dengan kuasa dan pekerjaan rohmu supaya jangan semua itu keluar dan kembali sia-sia tapi tertanam tubuh berkuat dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan dan Tuhan kami berkuat untuk kami semua dalam mendengar berikan kesegaran berikan keterbukaan berikan konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir dan berikan terang supaya kami bisa memerti berikan ketundukan supaya kami percaya pada kebenaran firman dan kalau ada yang belum percaya bilang mereka bisa percaya pada Kristus dan diselamatkan dan yang sudah percaya bila menjadi perangkap firman demikian lupa sehingga Tuhan bisa lebih diperkenangan dan dipermuliakan Tuhan Seton pasti bekerja kuatkan semua kami beri kodaan franya di dalam doa apapun juga listrik dan semua perataan kayak pakai bahkan cuaca engkau kuasa dan kendalikan cuman tidak mengganggu acara ini sampai seluruh kebaktian selesai terima kasih Papa dalam nama Yesus kami berdoa amin kita melanjutkan seri Elisa ya jadi saya kira sementara saya membahas ajaran di dalam seminar hari Rabu setiap Rabu waktu saya tersita habis-habisan sehingga untuk khutbah minggu ini harus khutbah yang lama yang disampaikan mungkin tidak harus seri Elisa mungkin bisa diganti seri yang lain bergantian begitu tapi pokoknya khutbah lama yang diulang tapi yang hari Rabu itu betul-betul baru sudah lah ini adalah seri Elisa yang ke-8 saya lupa tuliskan Elisa nya nanti akan saya tambahkan dan ini membahas Dua Raja Raja 5 ayat 1 sampai ayat 27 tetapi ini adalah session yang pertama jadi pembahasan teks ini lebih dari satu session dan akan dilanjutkan pada dua minggu yang akan datang karena minggu depan roi yang khutbah Dua Raja Raja 5 kita baca ya ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-27 sambil baca sambil diingat karena nanti dalam pembahasannya biasanya ayatnya saya tuliskan disini tidak karena ceritanya cerita yang populer dan ini saya kira mudah diingat tapi saya belikan petunjuk dulu biasanya saya tuliskan yang kali ini hanya sangat sedikit yang saya tuliskan ayatnya Naaman Panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan Tuhannya dan sangat disayangi sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta orang Aram pernah keluar berkerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negri Israel ia menjadi pelayan pada istri Naaman berkatalah gadis itu kepada nyonya sekiranya Tuhanku menghadap Nabi yang di Samaria itu maka tentulah Nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada Tuhannya katanya begini-begini ditatakan oleh gadis yang dari negri Israel itu maka jawab Raja Aram baik pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan sepuluh talen tapera dan enam ribu syikal emas dan sepuluh potong pakaian ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi sesampainya surat ini kepadamu maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawai ku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya segera sesudah Raja Israel membaca surat itu dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata Allah kakakku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah ia mencari gara-gara terapaku segera sesudah didengar bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya dikirimnya lah pesan kepada Raja bunyinya mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu biarlah ia datang kepadaku supaya tahu bahwa ada seorang Nabi di Israel kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan pergilah mandi tujuh kali dalam sungai Yordan maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir tetapi pergilah Naaman dengan kusar sambil berkata aku sangka bahwa setidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan alatnya lalu menggerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kudaku bukankah barat dan parpar sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel bukankah aku dapat mandi di sana menjadi tahir kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya Bapak seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu bukankah Bapak akan melakukannya apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu mandilah dan engkau akan menjadi tahir maka turunlah ia memenangkan dirinya tujuh kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan Abdi Allah itu lalu pulilah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada Abdi Allah itu setelah sampai tampilah ia ke depan Elisa dan berkata sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini tetapi Elisa menjawab demi Tuhan yang hidup yang dihadapannya aku menjadi pelayan sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu ia tetap menolak akhirnya berkata dengan Naaman jika demikian biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagar sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bagaran dan korban sembelian kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan Tuhan disini yuruh besar semua berarti aku ya dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut apabila Tuhan ku masuk ke kuil rimon untuk sujud menyembah di sana dan aku menjadi pengabitnya sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil rimon itu kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu maka berkatalah Elisa kepadanya pergilah dengan selamat setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya berpikilah Gehasi bujang Elisa abdi Allah sesungguhnya Tuhan ku terlalu menyegani Naaman orang alam ini dengan tidak menerima persembahan yang di bawahnya demi Tuhan yang hidup sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya lalu Gehasi mengejar Naaman dari belakang ketika Naaman melihat ada orang berlari mengejarnya turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata selamat jawabnya selamat Tuhan ku Elisa menyuruh aku mengatakan baru saja datang kepadaku dua orang muda dari pegunungan Efraim dari antara rombongan nabi baiklah berikan kepada mereka setalenta perah dan dua potong bagian Naaman berkata silahkan ambillah dua talenta Naaman mendesak dia dan membuka dua talenta perah dalam dua pundi-pundi dan dua potong bagian lalu memberikannya kepada dua bujangnya mereka mengangkut semuanya di depan Geasi setelah mereka sampai ke bukit disambut nyala dari taman mereka disimpannya di rumah dan disuruhnya kedua orang untuk pergi maka pergilah mereka baru saja Geasi masuk dan tampil ke depan tuannya berkatalah Elisa kepadanya dari mana Geasi jawabnya hamba mulut tidak pergi kemana-mana tetapi kata Elisa kepadanya bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun turun dari atas keretanya mendapatkan engkau maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun kebun saitun kebun anggur kambing domba lembu sapi budak laki-laki dan budak perempuan tetapi penyakitku tanaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya maka keluar Geasi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju cerita yang populer sekali bahkan dalam kalangan anak sekolah minggu mungkin banyak anak sekolah minggu yang sudah hafal saudara pertama-tama kita akan ceroti tentang kusta Naaman dan anak gadis Israel yang menjadi budaknya itu pertama saudara Naaman dan kustanya Naaman ini kalau kita ceroti saudara punya banyak keunggulan yang diceritakan dalam ayat 1 dia adalah seorang panglima bukan panglima panglima raja aram dan dia adalah orang yang terpandang dalam NIV disebutkan a great man orang yang besar atau orang yang agung terpandang di hadapan tuannya karena oleh dia Tuhan memberikan kemenangan kepada orang aram lalu pada ayat akhir ayat 1 dikatakan dia adalah seorang pahlawan tentara semuanya bagus kelihatannya tapi sekarang tetapi dia sakit kusta saudara semua orang itu sebetulnya nanti seperti itu ya wah bagus bagus tetapi ada satu yang luar biasa buruk begitu ya kalau seperti itu sebetulnya masih enak ada orang yang bahkan bagus-bagusnya ini tidak ada tetapinya ini yang masak banyak-banyaknya tapi orang yang sehebat apapun itu biasanya nanti ada hal-hal yang sangat tidak enak atau sangat buruk di dalam kehidupannya jadi ini bagus semua tetapi dia sakit kusta dan public commentary berkata demikian nilai dari kesehatan jasmani kesehatan berkat yang sangat berharga ini diberikan dengan begitu royal atau berlebihan sehingga manusia jarang menghargainya sampai kesehatan itu hilang kata-kata ini penting ya pertama kesehatan itu berkat yang sangat berharga kalau saudara adalah orang yang sehat atau setidaknya relatif sehat sudah harus sangat-sangat bersyukur karena banyak orang yang tidak seperti itu kalau kata-kata orang itu punya duit miliar atau bahkan triliunan tapi dia punya banyak penyakit yang sangat menyiksa dia saudara hidup cukup saja atau pas-pasan tapi saudara sehat milih yang mana kalau saudara milih yang itu saya pikir saudara gila saya milih pas-pasan tapi saya pernah bayangkan punya triliunan sakit dan triliunan tidak terguna untuk menyembuhkan penyakitnya pernah pikirkan orang misalnya kena HNB ya seringkali sebetulnya kejepit di bagian bonggung yang dan terkelang alami antara tulang-tulang ada kegel-kegelnya mencodok menekan sarafnya saudara satu seorang pupu saya yang sekarang zaman tinggal itu dulu kena HNP sejak kira-kira umur 30an dia seorang profesor dokter-dokter prakteknya luaris dia kaya pasti miliardir tapi penyakitnya tidak bisa diapakan bisa dioperasi dengan risiko lumpuh jadi operasi atau sembuh atau lumpuh ayo kalau saudara jadi dia berani apa enggak enggak berani dia saudara setiap saat sakit jalan tuh masih ngoncok enggak bisa jalan pelang agak mungkuk ngoncok gitu kalau enggak lumpuhnya sakit wah iya bisa beli apa saja makan dan pakai berlipa-lipa rumah vila mobil banyak berapa pun bisa tapi sakit seperti itu enak mikir ada banyak penyakit yang orang punya kekayaan tapi kekayaan tidak ada gunanya untuk penyakit tidak bisa sembuhkan mau dioperasikan di risiko lumpuh siapa yang berani itu hanya di berani di jalani kalau sakitnya sudah betul tidak tertahankan luar biasa terus itu sudah operasi dengan risiko lumpuh tapi selama dia bisa tahan tidak tidak berani daripada lumpuh tidak berani jadi kesehatan berkat yang luar biasa berharga kalau tidak miskin tapi tidak sehat pernah bersyukur memang seperti yang saya sering ceritakan berulang kali teman ayah saya kalau tidak sumpah dia jalan-jalan di rumah sakit masuk kamar satu sakit apa kanker masuk kamar dua sakit apa gagal masuk kamar tiga sakit apa ini pulang dia bersyukur aduh aku saya gak kena penyakit-penyakit itu sumpah kehilang mungkin perlu dipraktekan saudara kalau saudara sering ngomel karena miskin ngomel karena penyakit yang ringan-ringan lah pergi ke rumah sakit dan lihat penyakit yang berat-berat itu dan bersyukur kalau gak kena itu dan kesehatan itu berkati yang sangat berharga ya kalau diberikan dengan begitu royal atau berlebihan itu saya kira juga enggak juga tapi ya banyak orang yang pokoknya sehat kalau lihat tukang beca itu malah rata bisa ngengkol terus saya hati-hati olahraga terus ya pasti tidak kekurangan dari tiga menjemur terus kelebihan barangkali ya kalau mau enak ya beca aja saudara atau lebih entelek apa itu gojek ya nyemur jangan pakai jaket dapat vitamin D3 tapi ya gojek enggak olahraga saudara kecuali pada motonya didorong saudara pokoknya banyak orang punya kesehatan dan bagi yang punya kesehatan enggak peduli hal-hal yang lain saudara kurang atau apapun maka pikirkan itu suatu berkat yang luar biasa dan dikatakan manusia jarang menghargainya sampai kesehatan itu hilang enggak pernah berjuk enggak pernah berterima kasih enggak pernah memuji Tuhan karena saya sehat sampai kesehatannya hilang tahu-tahu dia kena penyakit kena penyakit jantung kena stroke kena apa aduh ya dulu itu enak ya enggak pernah bersyukur dulu jadi sudah lah banyaklah bersyukur kalau suatu sehat daripada nanti sudah kesehatan ditabut tahu-tahu oh iya dulu itu mestinya bersyukur enggak tahu bersyukur sekarang kehilangan kesehatan itu baru merasa bahwa butuh berkatnya begitu hebat jadi itu seringkah seringlah renungkan dan mengucap syukur memuji Tuhan kalau saudara punya kesehatan bahkan kalau saudara cuma relatif sehat memang orang yang sehat sempurna itu saya kira enggak ada ya kadang-kadang kita sakit tapi sakit pokoknya relatif kita sehat secara umum kita sehat sudah bagus sangat bagus daripada orang yang secara umum sakit atau betul-betul sakit yang parah karena sudah mari kita lanjutkan dengan komentar dari Adam Platt dalam perjalanan providensianya Allah sering mengizinkan dadat-dadat yang besar untuk dicampurkan dengan keunggulan yang besar supaya manusia tidak menjadi sombong dan menyebabkan manusia itu berpikir secara warat atau bijaksana tentang dia sendiri dan kecakapan atau pencapaiannya pencapaiannya saya pikir ini orang Armenian yang ngomong providens providensnya dia pasti enggak cocok dengan providensnya kita ya jadi ya peduli amat dengan hal itu tapi saya lebih pedulikan kata-kata selanjutnya Allah sering mengizinkan catat-catat yang besar dicampurkan dengan keunggulan yang besar dan tujuannya dia sebutkan supaya manusia tidak menjadi sombong dan orang itu berpikir secara waras atau bijaksana baik tentang dia sendiri maupun kecakapannya atau pencapaiannya atau hal-hal yang bagus yang ada dalam dirinya Jodhara karena itu jangan terlalu heran Jodhara lihat orang itu hebat bagus dalam banyak hal tapi dalam hal yang tentu luar biasa buruknya kalau saya lihat diri saya sendiri saya melihat ada hal model seperti itu saya tahu ada banyak hal yang bagus tentang diri saya secara fisik ya kesehatan lumayan bagus saya banyak olahraga dan sebagainya segalipun ada hal-hal yang buruk setelah saya usianya makin lanjut dan dalam urusan kayak karunia saya tahu saya punya banyak karunia memang kalau nyanyi gak becus kalau eh main musik gak becus sama sekali saya lihat eras justab dono kotba tau-tau nyanyi kelihatan oh dia pintar nyanyi Israel lebih pintar lagi saya kira suaranya juga lebih bagus dalam kotba tau-tau nyanyi dan pake-nya saya tidak dalam kotba nyanyi saya takut orang sumpet kupingnya lalu dia gak tau saya sudah berhenti nyanyi saya teruskan kotbanya ada di Dumono ya saya cerita hal-hal yang saya gak berkarunia saya tahu tapi cerita dalam berkotba dalam mengajar dalam berdebat dalam menulis saya punya karunia yang khas saya kira lebih banyak daripada hampir semua pengkotba yang lain jadi dalam hal itu saya punya suatu keistimewaan tapi kalau kehidupan bagaimana saya tahu ada hal-hal yang bagus dalam diri saya motivasi saya dalam pelayanan saya tidak meragukan saya malah ini saya yakin karena panggilan Tuhan bukan karena urusan apapun yang lain saya tidak mencari nama saya tidak mencari duit atau apapun betul-betul ingin memuliakan Allah ingin kebenaran menang dan sebagainya tapi cerita kalau urusan karakter saya ngamuan lebih buruk dari bahkan mayoritas orang kafir dan saya bagaimanapun kepingin buang itu luar biasa sukanya kalau saya muntak mengulai itu saja tahu tahu mata gelap sudah ada karu-karuan dari saudara ada hal-hal yang buruk dan ada dosa-dosa yang terus jatuh di dalamnya terus jatuh di dalamnya saya tidak ingin kepingin munafi dengan mengatakan wah aku maju 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 kita harus kudus kuat yang omong kosong itu memang harus kudus tetapi kita dekat dengan kekudusan itu omong kosong baik saudara maupun saya atau siapapun kita harus kudus kita harus berusaha sempurna tapi dekat dengan kekudusan dekat dengan kesempurnaan orang yang berani ngomong dia sudah dekat dengan kekudusan atau dengan kesempurnaan saya anggap sebagai orang munafiq atau orang bodoh yang tidak pernah ngaca atau dia punya kaca dan dia ngaca tapi kacanya bergelombang atau kacanya cekung atau kacanya cekung dia kegemuan kalau kacanya cekung dia kelihatan langsing dia kekudusan kacanya cembung kelihatan gempa ya jadi kacanya yang gak beres atau dia gak lihat atau bagaimana saya gak bisa merasa dekat dengan kudusan kekudusan dekat dengan kesempurnaan dan sebagainya segala macam omong kosong itu saya lihat dari khotbah-khotbah pendeta di mimbar dan kesaksian-kesaksian dari orang Kristen hidup dikubakan begini-begini ngomong kosong yang luar biasa banyak saya gak ngomong dari kelompok mana tapi saya kira sudah tahu siapa yang saya bicarakan kalau gak tahu ya koplo ke teman-teman jadi saudara saya gak percaya ada orang dekat dengan kekudusan kita terlalu jauh dibandingkan dengan firman Tuhan tuntutan firman Tuhan atau dengan kehidupan dari Kristus luar biasa jauh sesaleh-salehnya kita kita luar biasa jauh memang saudara antar kita ada yang lebih saleh ada yang kurang saleh antar kita yang sungguh-sungguh orang berimat tapi tetap saudara yang paling saleh pun jauh sekali dibandingkan dengan kesempurnaan kekudusan jadi saudara mestinya semua orang menyadari hal itu tapi saudara pada diri orang-orang tertentu ada cacat-cacat karakter luar biasa ada yang kecenderungannya berjina ada yang kecenderungan berduta ada yang kecenderungan datang terlambat tidak disiplin ada yang kecenderungan munafik ada kecenderungan mata duitan ada yang ngamuan ada yang sombong ada yang males dan macam-macam hal yang lain saudara kalau saudara punya cacat-cacat seperti itu hal yang lain bagus membaik membaik tapi cacat-cacat dia lengket terus gak mari-mari jangan dirang saudara semua orang seperti itu kalau mereka gak berani ngomongkan atau ngomongkan bahkan setelitnya mereka cuma pendusta dan munafik semua orang punya cacat karakter orang kristian yang paling salah pun punya cacat karakter ada orang-orang bodoh yang melihat dalam Alkitab punya ada orang-orang yang cukup sempurna Yusuf gak pernah dilihatkan jeleknya misalnya Ishak gak pernah dilihatkan jeleknya oh Ishak masih ada lalu dia memberikan contoh-contoh orang saudara Alkitab gak menceritakan segala sesuatu memangnya Yusuf gak pernah ada jeleknya nonsense lah kalau Yusuf gak pernah lihat jeleknya tetap melihat ayat-ayat Alkitab yang berkata manusia itu gak bisa baik dan kebaikan karena yang paling bagus pun tetap terjemar oleh dosa kita diambat benar hanya karena kita ada di dalam Kristus orang perjanjian lama yang beriman tetap juga di dalam Kristus dibungkus oleh kebenaran Kristus biarpun itu belum terjadi tetap berlaku secara surut kalau gak ada orang yang dibenarkan dalam perjanjian lama kita bisa benar dianggap benar orang benar orang kudus karena kita dilihat di dalam Kristus betul-betul benar atau kudus bahkan Paulus pun saya gak percaya itu hal-hal tertentu dia bisa bilang tirulah agung semua orang dalam hal tentu ada bagusnya tapi ada buruknya tidak bisa tidak semua orang akan ada dan memang saudara ini benar di dalam banyak hal ada orang yang cantik tapi goblok saudara melea yang mana elek tapi ayu atau cantik tapi goblok ayu milik yang mana tak bingung milik saudara tapi yang elek tapi goblok itu gak bisa dioperasi saudara gak bisa jadi ayu sekarang ya tapi ini cantik tapi goblok ini gak ada yang operasi utap-tap diganti pakai Einstein atau gimana kalau jadi pinter itu gak ada ya jadi cantik tapi goblok atau pinter tapi welek gak usah tak gambarkan welek nanti aja simpas cocok nih tersinggung ya pokoknya welek itu aja jadi saudara lalu wadah cantik dan pintu wah ini bagus ya cantik pintu tapi melatih temen ayo mau si mana ha aduh cantik pintu kaya tapi kafir saudara selalu ada saudara dipilih pilih pilih wadah ceketek wah buruknya gak karu-karuan kafir ini saudara gak peduli cantik pintu kaya kafir sakit mati seapa saya mau gila saya mau saudara selalu ada cacap dalam diri setiap orang kalau saudara cacat gak perlu mender tapi itu tetap mengingatkan kita supaya kita juga gak sombong mender itu kebaliannya sebetulnya mender sesombongnya juga tapi sombong agak berbeda jadi cacat-cacat ini perlu kita renungkan di satu sisi kalau bisa kita atasi kalau itu cacat karakter tapi kalau gak bisa ya sudah kita tetap pakai itu mengingatkan kita aku orang aku orang biasa aku orang berdosa jangan combong jangan combongkan dengan hal-hal dimana kita maju dalam kekudusan jangan combongkan karunia-karunia yang kita miliki dan sebagainya selalu lihat hal-hal yang buruk bukan memandang negatif lalu aduh aku cial lagi bukan cepat itu tapi dengan tujuan menghindari kesombongan jangan kalau sombong ini yang dilangkap selesai lanjutkan kata-kata dari politika menteri tetapi ia sakit kusta kata tetapi yang kecil itu alat kepentingnya artinya kita semuanya seharusnya gembira tetapi kecuali karena sesuatu rencana kita semuanya akan sukses tetapi atau kecuali karena sesuatu kita semua seharusnya sangat baik tetapi atau kecuali karena suatu ketidak konsistenan kegagalan dosa-dosa yang menghubung kita disini ada seorang yang baik tetapi ia sangat pemarah disini ada seorang yang sangat berguna dalam gereja tetapi ia begitu duniawi disini ada seorang pengkotbah yang baik tetapi ia tidak mempraktekan apa yang dikotbahkannya tetapi tetapi yang kecil ini ada gunanya mereka menahan kita atau mereka seharusnya menahan kita supaya rendahati kalimatnya bagus ya mereka mereka menahan kita itu fakta atau seharusnya menahan kita padahal tidak ini orang yang enak tahu diri dia tidak lihat hal-hal itu ya supaya rendahati kita tidak seharusnya sombong tentang diri kita sendiri kita tidak seharusnya bersikap keras tentang orang lain pada waktu kita memikirkan dosa kita sendiri yang buruk itu tetapi lebih dari semua tetapi tetapi ini seharusnya merupakan cara untuk mendorong kita seperti kustangan kustangan merupakan cara untuk mendorongnya lebih dekat kepada Allah dan saya kira sudah dua hal ya adanya tetapi tetapi ini hal-hal buruk ini apapun itu juga ada ya itu pertama tujuannya mencegah kita dari kesombongan memberikan kita kerendahan hati kalau saudara adalah orang yang punya kesombongan atau punya kecenderungan kepada sombongan maka itu sendiri mestinya mempikirkan terus-terusan aku kok sombong dan ini buruk itu dipikirkan terus sebetulnya membuat sombongnya jadi hilang jadi rendahati atau kekurangan apapun kalau saudara punya kurang kerendahan hati kekurangannya pikirkan yang banyak sering rendahati supaya menjadikan suara rendahati dan hal yang lain saudara adalah ini harusnya mendorong kita lebih dekat kepada Tuhan kalau tetapinya itu berupa suatu penyakit memang lebih dekat kepada Tuhan problem lebih dekat kepada Tuhan lebih banyak berdoa untuk penyakit itu untuk problemnya untuk diberikan kekuatan juga tetapinya karakter yang cacat atau pelayanan yang kurang berhasil dan sebagainya cerita banyak dalam hidup kita tetapi tetapi banyak sesuatu yang sangat mengganggu dan juga merasa hidup ini semua lihat kiri kata muka belakang belakang sempurna bagus cuma satu ini loh bencana nyebelin coba ini gak ada tidak kalau saya kalau saya tinjau secara kesehatan tetapinya saya ini masalah tidur problem alergi niksanya luar biasa dan tambah problemnya telapak kaki ini adanya kata tidak ada itu wah dalam kesehatan untuk umur saya 64 sangat bagus sebetulnya tapi tetapi tetapi ini aduh andai kata saja bisa disingkirkan dari dulu saya kepengen problem tidur disingkirkan pertama-tama dipanggil Tuhan dari hamba Tuhan itu tahun 78 saya minta itu disingkirkan dari dulu saya minta mulainya kira-kira sekitar tahun 74 jadi sampai sekarang sudah kira-kira 44 tahun dan Tuhan tetap tidak disingkirkan problem tidurnya ganggu dan niksanya luar biasa dan sejak tahun 90-an ketambahan problem alerginya naik turun naik turun dan makin tua diharapkan makin buruk dalam kesehatan sekalipun saya tergolong orang yang menjaga kesehatan itu luar biasa namun ya sudah lah kita rasanya ada orang-orang dari kita punya hidup yang kelihatan bagus semua tapi tetap nampinya bentuknya bisa bermacam-macam bisa penyakit bisa problem tidur seperti saya saudara orang yang melarap tapi bisa kesehat begitu bantalah amblas saudara terima kasih lah jokir balik saya sering ngiri hati kalau lihat paman beda tidur melungker di dalam bedanya kuasa puanas bisa tidur orang yang jualan apa yang rokok rombong melungker dalam rombong tidur saya pikir aku tidak rancang enak pakai AC tidak bisa tidur orang-orang itu tidak becahnya tidak rombong melungker tidak bisa tidur orang yang berbareng di lantai tanpa bantang tidak bisa tidur yuk bucarannya dan saya iri hati dengan orang-orang seperti itu dalam urusan tidur jadi kalau saudara adalah orang yang beleksat bukan beleksat mati beleksat tidur bersyukurlah jungkir balik tidak peduli kalau saudara dibandingkan dengan saya kok enak Pak Budi punya ini punya ini punya ini macam-macam tapi satu problem tidur itu itu menjomplankan timbangan kalau saudara dibandingkan dengan saya tidak enaknya setengah mati dan saudara jangan pernah bilang saya tidak bisa tidur saya beritahu saudara orang yang tidak bisa tidur cuma sekali dalam beberapa bulan kebetulan ada pikiran apa ada ini ada itu satu hari beberapa bulan tidak bisa tidur atau satu hari sebulan itu beda langit dengan bumi dengan orang yang tiap hari berjuang dengan masalah itu seperti saya luar biasa beda saya tidak akan pernah ngerti orang yang memang tiap hari berjuang untuk tidur lakukan apapun dalam panjang hari dengan pemikiran jangan sampai malam tidur yang terganggu jaga makan minuman model yang kopi bahkan teh pokoknya sore sekitar di atas jam 2 jam 3 saya buang ini semua obat-obat obat yang stimulan vitamin B kompleks buang ini semua bahkan obat flu lihat mengandung kevin tidak mungkin lakukan apapun olahraga supaya bisa tidur dan repotnya dalam diri saya kalau orang yang orang yang kebanyakan tidak bisa tidur mikirkan semua untuk hal itu supaya bisa tidur kalau tidak besoknya anda bisa kerja jangan anggapnya ini problem menyiksa saya dan banyak kali membuat saya kepingin mati tetapi dalam hidup saya itu ya hal yang lain ada orang yang belum punya pacar atau belum punya pasangan hidup semuanya bagus semuanya bagus kayaknya tapi gak single terus ya atau jadi single lagi ya gitu lah secara itu bisa tetapi juga kan ada orang ya double tapi gak punya anak bagaimanapun berusaha gak bisa punya anak kau pengen mati-matian gak bisa punya anak atau tetapi yang lain sedara punya suami atau istri yang cerewel atau yang belum bertobat sudah kahver cerewel pisang bahwa kuping, gue nguh buat, bakal gue tak jejeli tungkap nah saudara, ini tetapi ini problem, ini kayak duri dan daging, saudara lalu saudara semua bagus kesehatan bagus, keluarga bagus, tetapi gak punya pekerjaan nyari setengah mati gak dapat-dapat pekerjaan, bukan gak mau kerja bukan gak mau kerja, gak punya pekerjaan atau oh punya pekerjaan bose nyebelin, pol mentok gada, bose bose punya pekerjaan bayaran cukup bagus cuma bose ini, gak mesu-mesu gak rewel, kak bersikap tidak fair lah macem-macem atau dosa-dosa atau kelemahan-kelemahan saudara itu bisa sangat menyiksa makin dekat saudara dengan Tuhan makin dosa-dosa yang lengkap gak mau hilang itu kelemahan-kelemahan itu menyiksa kalau saya punya kelemahan dan itu tidak menyiksa maka atau saudara belum Kristen atau Kristen tapi rohaninya rendah makin tinggi makin dekat makin dosa-dosa untuk menyiksa lebih dari siksaan jasman yang lain apapun juga lalu contoh yang lain mungkin ini cocok dengan saya atau kita hasil atau buah pelayanan yang hanya sedikit atau bahkan tidak ada debat katakan debat dengan agama lain berapa kali saya lakukan orang tanya ada yang bertobat untungnya dalam hal itu saya punya sikap yang cukup bagus bukan urusan saya mereka bertobat atau tidak urusan saya adalah menyampaikan injil kepada mereka dalam perdebatan itu membela doktrin-doktrin Kristen yang diserang tapi nomor satu injil bela doktrin-doktrin Kristen yang diserang supaya mereka tahu Kristen tidak seburuk yang mereka pikirkan kalau itu saya berikan bertobat atau tidak bertobat itu urusan mereka dengan Tuhan ada orang yang bilang ini waktu khotbah saya tentang Erastus Adonor itu pertama kali saya keluarkan saya kira ya dan dia berkata gak ada gunanya khotbah khotbahmu mau serang apapun itu lihat dulu di semua gerejanya Erastus tetap luaris tetap orang mendengarkan dia saya juga berkata setelah sama itu bukan urusanku dan saya katakan firman yang diberitakan firman yang benar yang diberitakan oleh saya atau oleh siapapun atau itu mempertobatkan dipakai Tuhan untuk mempertobatkan orang yang dengar atau kalau itu tidak terjadi akan dipakai pada akhir zaman untuk menghakimi Yohanes 12 ayat 47 48 baca sendiri ayatnya jadi saudara kalau saudara menginjil kalau saudara menyampaikan firman atau apapun tahu saya terlalu terlalu mikir buahnya hasilnya hasilnya bagi saya itu bukan urusan makanya saya bisa tetap bertahan menter sebetulnya ya tergolong menter khotbah ngotok pelayanan ngotok ngindil ngotot hari yang datang bahkan 15 saja tidak ada sore kadang-kadang 10 tidak ada PA 10 tidak ada hanya berapa puluh orang 20 30 rasanya tidak cocok dengan karunia saya jeripaya saya injil yang banyak yang saya beritakan firman yang banyak yang saya beritakan rasanya tidak cocok tapi sekali lagi saudara bagi saya itu problemnya tidak terlalu besar tapi mungkin bagi saudara itu apa ya kerja kita kok kayak gini ya saudara tertekan saya tidak tertekan kok saudara tertekan karena saya punya berkiraan benar dalam hal itu bukan urusan saya Tuhan punya kedaulatan dia mau memberikan berapa banyak apakah itu dalam bentuk uang atau kesehatan atau dalam kasus pelayanan berapa banyak jemaat kepada seorang penghutbah itu itu waktu dia bandingkan istilah dengan saya dia punya keunggulan dalam musik dalam nyanyi suaranya tidak serah ngomongnya lebih apa ya lebih jelas dibandingkan saya dan lebih ada leluncon dan sebagainya sehingga lebih gampang didengar orang tapi dalam banyak hal yang lain saya juga punya keunggulan yang banyak dibandingkan dia tapi kenapa saudara gereja kita beri lebih dulu dan sudah gak tahu berapa belas tahun ini sak gini tok saja dari semula dan tambah Isra meningkat 400-500 orang saya perlu iri hati sama Isra Tuhan mau karunia dia banyak tanggung jawab dia juga banyak juga Tuhan karunia saya sedikit tanggung jawab saya sedikit mungkin memang ada hal-hal dimana saya salah atau gimana membuat sedikit saya gak tahu tapi setidaknya saja berjuang mati-matian dan Tuhan tetap beri sedikit ya sudah dan pelayanan di luar di Facebook dan web Youtube dan bagai orang gak gobes orang gak bertobat kalau saya berikan argument yang kuat kenapa benda bertobat yang rugi bukan saya yang gak bertobat itu yang rugi dia ngomong itu seakan yang ngeja saya mestinya ngeja itu sambil melihat kaca sehingga dia ngeja di atas diri karena diri diri yang rugi saya yakin kebenaran kuat bahas saya kebenaran ajaran saya yang sana juga mau yakin saksukannya nanti kita buktikan dengan argumentasi dan kita akan lihat makin makin-makin kuat argumentasi menekam mereka dan saya kepengen lihat mereka bisa jawab apa saya ratus bolak-balik ngomong kita harus cerdas kita harus cermat kalau dari jawaban dari banyak anak buahnya dia di youtube mereka cuma bisa maki-maki tanpa memberikan argumentasi mereka cuma bisa ngeja tanpa bisa memberikan argumentasi dan dari hal itu gak kelihatan kecerdasan sama sekali karena menurut pandangan saya saya cuma melihat kebodohan dan sikap tegar tengkuk kekudusan juga gak kelihatan kecerdasan juga gak kelihatan padahal dua itu didengang dengukan habis-habisan gak apa film yang saya beritakan atau mempertobatkan atau dipakai Tuhan untuk menghakimi mereka pada waktu mereka mati atau pada akhir jalan saudara bagi saya gak ada ruginya saudara kalau saya kodah dan orangnya tidak bertobat orang itu yang rugi jadi semua orang yang dengar saya lalu memutar balikkan khotbah saya lalu tidak menggobris mengeratkan hati mengejek menyerang dan baginya pikirkan kamu benar atau saya benar itu yang nomor satu mesti dipikirkan argumentasi saya kamu bisa jawab atau enggak sampai saat ini gak ada yang jawab satu pun satu pun gak ada ada yang nyerang tanpa jawab tapi nyerang saya dengan gampang bisa balas tapi serangan yang terlalu tolong Pak Eras itu gak ngajarkan kok kalau Lucifer itu nama dari iblis saya bilang kepada canda jangan go beris argumentasi yang omongan yang tolong seperti itu gak usah dijawab belas buat apa go beris ruang waktu tanah kepikiran tanpa gunanya orang seperti itu abaikan tapi yang penting saudara hasil pelanian sedikit atau bahkan tidak ada bukan alasan untuk kita tuh depresi kita lalu frustrasi kita lalu mundur terus terang mula-mula dulu seperti itu pengaruhnya untuk diri saya tapi makin lama makin saya bisa lebih baik di dalam menangani hal itu sehingga yang datang lima saya kaku beris dan siapa yang tempoh hari ngomong Isra atau siapa waktu datang kesini dan lihat saya khotbah yang dengar sedikit dia bilang saya salut sama Pak Budi yang khotbah sedikit tetap bisa semangat dalam khotbah dan tidak lalu lemprak begitu saya tidak ada bedanya sudah yang datang lima orang atau yang datang lima puluh atau lima ribu saya khotbah di depan sedikit orang terus banyak orang saya juga tidak lalu sedikit lah tak diskon saya khotbah tak potong-potong tidak pendek 6 hari yang buyak sumpah kamu lihat tidak khotbah minggu lalu khotbah sore yang datang sedikit 2 jam 8 menit khotbahnya tanpa doanya jadi saya tidak benar memperkenalkan tidak peduli orangnya sedikit saya tidak agotis tentang hasil saya serahkan kepada Tuhan tugas saya lakukan yang baik sebaik-baiknya khotbah yang benar buat argumenta yang sekuat mungkin sampaikan sebagus mungkin hasil urusan Tuhan jadi saudara sekarang pikirkan hal-hal yang sudah saya sebutkan dari penyakit tidur punya pacar tidak punya alat apakah hal-hal ini membuat saudara lebih rendah hati kalau tidak saya kurang merenungkan tetapi tetapi dalam hidup saudara dan apakah hal itu mendorong sesuatu lebih dekat kepada Tuhan atau lebih bersama kepada Tuhan kalau tidak berarti cacat-cacat itu saudara-saudara ingin biarkan begitu saja atau bagaimana jadi saudara mestinya mendorong lebih rendah hati dan mendorong kita lebih dekat kepada Tuhan kustanya naaman membuat dia datang kepada Nabi Tuhan dan akhirnya datang kepada Tuhannya sendiri kalau cuma datang sampai pada pendeta mandat pendeta mati saudara masuk neraka tidak betul pendetanya sehebat apa bahkan cacat-cacat pada Rasul Paulus saudara mati masuk neraka tapi kalau cacat-cacat pada seorang pendeta lalu melalui pendeta datang kepada Tuhan Yesus dan percaya dengan iman yang benar maka saudara diselamatkan nah aman datang kepada Elisa lalu melalui Elisa datang kepada Tuhan sendiri dan saya yakin dia diselamatkan hati-hati saudara jangan datang kepada seorang pendeta dan berhenti pada pendeta itu siapapun pendeta itu saudara akan masuk neraka kalau saudara berhenti pada pendeta itu lebih-lebih sesat pendetanya benar saja injili awal kita biar buah guspel datang pada dia dan berhenti pada dia saudara masuk neraka jangan main-main saudara tanpa juruselamat gak ada yang terkecuali tanpa percaya pada Kristus dan juruselamat percaya pada doktin hanya iman seolah fidin saudara akan dinas dan masuk neraka selama-lamanya saya lanjutkan saudara berhenti komentar tetapi ia sakit kusta ini merusak segala-galanya itu adalah salib dalam nasibnya tetesan empedu dalam cawannya daging pada akar dari kemakmurannya itu membuatnya sedemikian rupa sehingga tentara yang pangkatnya terendah pun tidak akan mau bertukar tempat dengan dia hanya sedikit kehidupan bahkan kehidupan-kehidupan yang paling menjadi objek kiri hati yang tidak mempunyai salib karena itu kita harus mencari kebahagiaan kita dalam hal-hal yang abadi ia yang membangun di bawah langit membangun terlalu rendah saudara kata-kata itu kata salib itu saya beri warna merah ya dua kali kata salib saya berpendapat penasirnya harus lebih hati-hati dalam menggunakan istilah salib salib itu bukan seadanya tetapi salib itu bukan seadanya peneritaan salib itu adalah peneritaan yang khusus peneritaan yang terjadi dan kita alami karena kristus karena injil karena iman kita karena pelayanan kita kalau bukan karena itu peneritaan biasa-biasa peneritaan gempa bumi itu gak ada urusannya saudara dengan iman saudara beriman gak beriman kena semua kena tsunami kena badai atau goncangan ekonomi kena semua gak ada urusannya dan itu gak bisa disebut sebagai salib jadi hati-hati tapi pokoknya kita tahu apa yang dia maksudkan cuma istilah salib itu saya kira digunakan secara salah saudara bayangkan aman ya sehebat apa panglima kaya wah perang pinter strategi yang pinter ada gustanya satu itu tentara yang paling bawah apa namanya paketnya kopral saya gak tahu paling bawah apa paling bawah kopral koplok berantem kajakala nembak luput semuanya paling buruk tapi sehat gak mau gak sudi gak bertukar tempat sama itu dapet kutanya gak ada yang mau gak ada jurnal yang nak punya salib dia berkata hanya sedikit kehidupan bahkan kehidupan-kehidupan yang paling menjadi objek yang tidak mempunyai salib hanya sedikit kehidupan yang tidak punya salib saya gak percaya bukan hanya sedikit tidak ada mestinya ya dan lalu kata-kata yang terakhir saya yang senang ya ia yang membangun di bawah langit membangun terlalu rendah kalau membangun apapun yang mesti di bawah langit mau bangun menara babil puncaknya mencapai langit maunya itu kan hyperbull saat goblok-gobloknya mereka mereka ya tahu gak mungkin puncaknya mencapai langit itu hyperbola sudah mencapai bancakan langit sekarang 500 meter 1000 meter saya gak percaya mau seberapa saya kira belum ada yang satu kilometer saya kira saya sudah membangun apapun setinggi apapun tetap di bawah langit membangun sebagus apapun tetap di bawah langit dan itu membangun terlalu rendah daripada membangun hal-hal just money kekaisaran komlomerat komlomerat membangun suatu kekaisaran dalam tanah petik wah hebat megah saya sering melihat atlet atlet yang prestasi dunia seperti Joe modern seperti Mike Tyson Holyfield seperti Maria Sarapova dan sebagainya bintang-bintang film apa yang mereka miliki cari di google dan sebagainya pasangan youtube wah tunjukkan rumah mewahnya mobil mewahnya wah mobil yang apa itu pintunya yang buka tapi gak atas dan gak satu buahnya mobilnya penghasilannya berapa buih 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 tapi saudara membangun kekaisaran seperti itu apa gunanya saudara kalau mereka ternyata bukan orang Kristen kalau mereka bukan orang yang punya jurus lanat itu hanya kekaisaran sementara dan begitu mereka mati mereka masuk ke neraka saya tidak bilang kita gak boleh bekerja kalau memang memungkinkan kerja untuk jadi kaya gak masalah tapi saudara lebih tekankan bagaimanapun rohani saudara apakah beriman sungguh-sungguh iman yang benar sudah selamat kalau itu sudah majukan iman saudara majukan kerohan saudara lebih daripada membangun kekaisaran secara duniawi bangun kekaisaran secara rohani itu akan lebih bermanfaat secara kekal dan bangun ini bermanfaat dalam dunia ini saudara dalam hidup ini tidak bisa tidak kita mesti menderita mesti ada sekarang kalau kita mengikut Tuhan diantam sama setan saya mengikut Tuhan lah bisa mengalami bisa tapi dia tidak mau dia tahu kalau kita dilindungi terus dari serangan setan kita ibaratnya petinju atau petarung MME atau apa saja bahkan orang main pingpong dan bagainya yang tidak punya paling partner dan saya bisa maju berhentilah percaya omongannya buku silat buku silat buku silat nemukan buku yang sudah ratusan tahun buku pelajaran tentang silat latihan tenaga bertahap bertahun latihan tidak ada paling partner lalu muncul dalam dunia persial jadi orang webek luar biasa itu omong kosong orang namanya tarung mau MME mau gula mau jiu-jitsu mau Thai boxing mau tinju tanpa paling partner no boleh latihan mukul latihan pukulan bayang boleh hebatnya luar biasa mukul sasak luar biasa gak pernah sparing coba kan sparing lah gak kena kabe mengapa saya tahu karena saya dulu aktif tinju jangankan gak tau sparing saya pray untuk ujian sak bulan pray balik lagi ke sana saya gak berani sparing sepantaran saya penjur kabe saya pukulan yang besanya kelihatan saya gak kelihatan mata itu menjadi tidak terlatih hanya dalam waktu satu bulan tidak sparing selama satu minggu cari kerucuk kerucuk kamu kukulan bales saya cuma coba menghidang nangkes dan bagaunya melihat pukulan datang setelah satu minggu berarti itu kira-kira tiga kali empat kali sparing baru matanya terlatih kembali bisa melihat pukulan datang dan baru berani lagi sparing dengan orang yang sepantara lah apalagi yang gak pernah sparing boleh latihan endang war endang barang bisa pecah endang sam cap war gak pernah sparing di sparing kan suhu gak bisa ya bisa kalau ngadepi orang yang gak latihan belas tapi kalau ngadepi orang yang betul-betul latihan dan sparing yang tidak tahu sparing gak bisa itu Tuhan tidak mungkin lalu memblok setan kapul serang belas sebentar mungkin ayuk itu wah ya tak terang kamu pageli semua aku gak bisa nyerang apa-apa ya tapi akhirnya diizinkan serangan wah dan serangannya hebat luar biasa jadi saudara Tuhan gak mungkin memblok semua serangan setan menyerang kita menerita gak bisa enggak mesti menerita tapi menerita itu kita jadi lebih kuat lah sekarang bagaimana tadi kan kalau ikut Tuhan ikut setannya nyerang ikut setan ikut setan Tuhan yang gebuki pikiran enggak atas gebuki disini atas gebuki setelah mati mau gimana kalau setan yang gebuki surah bisa lari ke Tuhan minta dia dia lebih kuat tapi kalau sudah ikut setan Tuhan yang gebuki enggak bisa minta tolong setan Tuhannya lebih kuat jauh kalau saya dengerkan korbannya eras itu saya merasa sekalipun dia ngomong Tuhan lebih hebat dari iblis tapi jaraknya itu kayaknya diminimalisir seperti itulah setan berani kalau yang kerucuk-kerucuk roh-roh jahat takut gemet terut roh jahat kalau iblisnya berani saya tidak percaya iblisnya tidak takut sama Tuhan saya tidak percaya jarak mereka itu dekat antara pencipta dan ciptaan setinggi apapun ciptaannya bagi saya adalah suatu kegilaan kalau menganggap antara pencipta dan ciptaan gapnya itu kecil gapnya itu tak terhingga ciptaan yang terhebat pun tak terhingga iblis kalau diadu sama Tuhan itu istilahnya kalau dalam dunia pinju dan MMA no contest tidak ada pertarungan jurnal itu sama Mike Tyson diadu sama anak dua tahun Mike Tyson diadu sama Holyfield rame banyak orang mau nonton Mike Tyson diadu sama anak dua tahun genceng sih nonton satu detik didorong pakai jarinya KO sebulan yang tidak mati tidak ada pesan tidak ada harif rame apapun yang ditonton itulah yang terjadi kalau setan tarung sama Tuhan kalau iblis tarung sama Michael wah rame saya mau nonton bayar berapa pun mau nonton saya masuk tv tak belanya melekan sama saya tidak harus ditarung di dunia tapi setan tarung ke Tuhan tidak usah dilihat tidak ada pertarungan jadi mengatakan gapnya kecil tidak bisa lebih konyol ngomong seperti itu dia memang dengan istilah gap kecil tapi saya perhatikan kalau dia ngomong tentang setan dan melihat kesannya seperti itu tidak terlalu besar gapnya antara setan atau iblis dengan Tuhan dan itu hal yang bagi saya luar biasa buruk jadi saudara ikut Tuhan dikebuk setan ikut setan dikebuk Tuhan gimana kalau ikut Tuhan tapi supaya setan tidak terlalu gondok sama kita kita ikut Tuhannya setengah setengah saja bu ngotok ngotok bu pelayanan bu nginjil debat sini debat sana nginjil ngotok ini yang gak diserang setan kita jadi orang kita yang biasa biasa saja bu ngoyok ngoyok jadi setan ya gak ngamuk teman Tuhan ya gak ngamuk teman apa ya Tuhan gak ngamuk teman pernah dengar kalau kamu suang suang kuku tidak dingin tidak panas tak muntahkan kamu dari mulutku pernah dengar siapa bilang Tuhannya senang dengan orang modern seperti itu gak bisa sudah ikut Tuhan itu sepenuhnya all out ya mati matian gak peduli saya tanyalah bagaimanapun jangan kompromi dengan ah tak kendorai supaya gak diserang jangan kompromi dengan hal yang gila-gila seperti itu itu sama sekali salah arahkan pandangan hidup yang akan datang jangan kumpulkan harta di dunia ini kumpulkan bagimu harta di surga kembali kepadanya naaman sebetulnya naaman punya problem yang lebih besar daripada kutanya yang tidak dia sadari yaitu problem yang sifatnya rohani dia gak kenal Tuhan dia sembah Allah kafir berhala rimon mungkin problem yang luar dia jauh lebih hebat dari problem kutanya itu kan fisik ini rohani jauh lebih hebat dan tidak dia sadari yang ini dia sadari yang itu sama sekali tidak dia tidak kenal Allah yang benar dia salah kenal dia kira dewanya itu adalah Allah yang benar apapun problem saudara dan bagaimanapun besarnya problem itu kalau itu problem fisik mental itu tetap tidak mungkin lebih besar daripada kalau saudara tidak kenal Allah atau Kristus atau saudara pada agama kafir atau dalam lipan tapi yang termasuk sesat atau sektor saya yakin mati mati saudara kira saudara sudah ikut kejutan sudah selamat ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju kepada maut hati-hati dengan yang yakin orang yang benar mesti yakin orang yang yakin belum tentu benar jadi yang yakin yakin ini mesti introspeksi sudah saya sudah introspeksi kalau saya saya yakin mutlak apa yang saya percaya itu benar bukan tidak ada kesalahan belas tapi setidaknya doktin besar itu pasti benar saya yakin orang mau katakan saya sombong saya sukanya yakin dan sombong itu perbatasan tipis sekali saya yakin dan kalau saya terapkan kepada orang lain dan siapapun tidak cocok saya akan berusaha untuk betulkan bukan menggurus bukan menghakimi mau meluruskan dia motivasasi betul baik saya tahu itu bukan karakter saya keras saya digunakan kata-kata keras tapi tujuan saya mempertulkan dia bawa pada kebenaran jadi saudara kau semua punya problem besar tapi kenal kristus masih jauh lebih bagus daripada saudara relatif tidak punya problem dan bagus semua tapi tidak kenal kristus atau kenal setelah salah karena ikut sektor ini tapi tidak aman nah saudara kustanya itu paling-paling menyebabkan penderitaan saya tidak tahu sesakit apa tapi penderitaan dan pengucilan dan kematian tapi saudara ketidakkenalan antara kristus atau kita ternyata mengenal Allah Allah yang salah kristus yang lain injil yang berbeda dan menerima roh yang lain maka saudara itu akan membawa kita ke neraka kecuali kita bertopat sebelum mati saya pikirkan kalian saudara apa yang saudara anggap problem yang sangat besar mungkin sebetulnya kalah besar dibandingkan dengan problem rohani dimana sebelum percaya atau terjelat dosa kesuaman kemalasan dan sebagainya yang rohani ini harus dipikirkan harus ditangani harus lebih perhatikan daripada yang jasmani sekalipun ini bukan diremehkan tapi yang ini lebih ditekankan sekarang sudah kita selesai bicara aman kita lanjutkan poin yang kedua anak gadis Israel ini saudara rupanya orang Arab setelah bergerombol sering menyerang wilayah Israel dan lalu menjarah bahkan menawan orang bawa pulang jadi orang budak dan hasilnya adalah gadis Israel ini yang lalu menjadi pelayan dari istrinaman dalam ayat 2 bayangkan betapa menderitanya dan setidaknya gadis kecil ini maupun orang tuanya atau keluarganya ini orang terima orang Israel kenapa harus mengalami seperti ini Tuhan seringkali melakukan hal yang tak terduga bayangkan saudara punya anak diculik cerikan budak oh maksudnya baik saudara menerima begitu mau rela anak saya diculik cerikan budak gak semudah itu pasal rumah 828 bukan mari kita lihat kata-kata seorang gadis kecil yang kelihatannya mempunyai orang tua yang salah yang telah membesarkannya dalam pengenalan dalam ala yang benar perhatikan kebaikan dan kekerasan dari providensia ilahi laki-laki cloud ini ngomong providensia betul ya ada kebaikan ada kekerasan dalam providensia ilahi orang tua yang penuh kasih sayang kehilangan anak perempuannya yang menjanjikan karena sekelompok perampok yang tidak mempedulikan hukum tanpa proyek sedikit pun bahwa ia akan mendapatkan bahagian dalam hidup keduali kesengsaraan keburukan dan kesetiaan saya tahu dari mana orang tuanya salah karena anak kecil ini salah dia bisa berani bicara tentang agamanya dan nabinya cerita kepada istrinya Naaman kalau Tuhan ku pergi ke Nabi yang di Samaria akan cembuh di tengah-tengah orang kafir nyembah Dewa Rimmon dia tidak takut ngomongkan agamanya dia tetap pegang agamanya dia dalam tanda pesat memberitakan injil dia tetap nyembah Yahweh bukan dewanya orang Arab padahal andai kata di dalam kelingkungan yang semuanya nyembah limon itu dia ikut nyembah Dewa orang Arab itu itu akan lebih menyenangkan bagi majikannya karena majikannya buddha buddha kafir syukur oh Nabi itu bisa nyembuhkan oh Toto mulut terlaban ojo sampai ngomong terus syukur dan mati kapok karma itu mestinya kan begitu enggak dia ceritakan dia ingin kebaikan Tuhannya dia membalas kejahatan dengan kebaikan orangnya luar biasa bagus saudara dengan menceritakan tentang Elisa yang dia anggap atau percaya bisa menyembuhkan Naaman dia sederhana tertahuannya anak gadis itu menjadi pelayan dalam rumah Allah rumah Naaman jelas merupakan hasil pekerjaan Allah dalam melakukan rencananya untuk menyelamatkan Naaman tanpa gadis itu enggak ada injil kepada Naaman dari mana tahu dia tentang Elisa dan sebagainya bisa ini bisa ini enggak akan pergi ke sana dan enggak kenal Elisa enggak kenal Tuhan tapi Tuhan punya orang pilihan bahkan di dalam kalaman kafir ini cuma dia togbatkan dengan cara yang menyiksa orang-orang yang beriman anaknya di jolek anak itu sendiri di jolek jadikan buddha merasaan dafer dia bisa pakai cara lain Tuhan mau pakai cara itu tik-tik dia berjawab dan tetap pasti nanti membawa kebaikan bagi anak kecil itu maupun bagi keluarganya tapi sementara tidak kelihatan belas kelihatan buruk hitam legam gelap pekat tapi jelas tujuannya untuk diselamatkan naaman dan nanti papir untuk mereka sendiri juga karena mari kita lanjutkan dengan kesembuhan dari naaman surat pertama naaman berangkat dengan membawa surat dari raja alam dan banyak persembahan wah persembahannya itu besar sekali ya talent itu besar dia pukulkan emas dari perak lalu syikal emas pakaian itu besar sekali ayat 5 berikut kami berkata jika jumlah yang sangat besar ini tak dilakukan lagi dimaksudkan untuk membeli kesembuhan nah dikak ya ke nabini seneng ngerti nih seneng ngerti nih mau doakan aku sembuhkan aku gitu ya jadi membeli kesembuhan sebuah gagasan kafir yang lain dekat dengan pikiran modern yang mengatakan bahwa apapun bisa dibeli dengan uang serah-serah punya moto seperti itu wah ini uang ini karena apapun uang bisa beli jelas saya percaya banyak apa bisa dibeli dengan uang tapi mengatakan apapun bisa dibeli nonsense kesembuhan gak selalu bisa dibeli dan keselamatan sudah pasti gak bisa dibeli duit bisa membuat outboard kemanapun dan membawa saudara pergi kemanapun kecuali ke sorga saya lanjutkan Elisa mengajarnya secara berbeda pada waktu kesembuhan itu sudah terjadi ayat 16 ya tolong semua ada berkat berkat yang ada di luar jangkauan uang tetapi sekalipun demikian bisa dimiliki tanpa uang dan tanpa harga isa 551 ini jelas maksudnya keselamatannya saya baca kan isa 551 ayo hai semua orang yang haus marilah dan minumlah air dan hai orang yang tidak mempunyai uang marilah kalau gak punya uang diundang berarti pasti gratis ya kalau gak gratis dia cuma undang orang yang punya uang tering malah gandum tanpa uang pembeli dan makalah juga anggot dan tutup tanpa bayaran saya ini gambaran keselamatan jelas dan jelas keselamatan itu gratis menekankan perbuatan bayar supaya selamat supaya masuk surga dan sebagainya itu bertentangan frontal dengan ayat ini gak peduli mau pakai ayat lain sebagai dasar itu berarti ayat itu dipuntir-puntir gak karu-karuan karena asaran Alkitab jelas tanpa bayaran tanpa uang dan sebagainya dan ini sejalan sekali dengan rumah 3 24 supaya jelas saya baca mulai ayat 23 karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah dan oleh kasih karunia Allah telah dibenarkan dengan cuma cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus saudara Kristen ini agama yang paling enak memang karena gratis itu ya kasih karunia gratis kalau sekangkan iman berkuatan baik gak gratis saudara kenapa bisa gratis kenapa bisa gampang karena Yesus sudah menderita setengah mati bukan setengah mati bukan tiga mati bukan sembilan puluh pesan mati sampai betul betul mati kematian hina kematian terkutuk menyakitkan luar biasa dan betul mati dan itu dia lakukan membayar semua dosa kita hukumannya semua dibayar dosa dosa yang lalu dosa sekarang yang akan datang tanpa kecuali dari mulai lahir sampai mati setiap dosa tanpa kecuali sudah dibayar dan karena tidak bisa kita di hukum atas dosa yang manapun cuma memang saya tidak berkata bahwa karena semua sejujurnya dibayar maka hiduplah dalam dosa karena iman-imannya sudah dibayar kok tidak digunakan ya dosalah yang banyak saya tidak mengajar demikian kita memang harus mati-matian saya katakan mati-matian berbuat baik tapi ingat motivasinya bukan supaya selamat kita imannya sudah menyebabkan selamat jadi kalau dilihat dalam garis waktu iman kita langsung selamat tanpa perbuatan baik setelah itu mati-matian berbuat baik bukan supaya selamat selamatnya sudah terjadi kok motivasinya untuk memuliakan Allah untuk menyenangkan Allah untuk membuktikan iman kita menuhi kebenaran orang untuk kesaksian itu yang baik dan sebagainya tapi jelas bukan untuk menyelamatkan begitu beriman langsung selamat selamat bukan proses saudara laki-laki ajaran erastus tak dono lamat itu suatu proses saudara waktu sakheus datang kepada kristus yusuf berkata apa lukas 19 itu baca 9 10 hari ini terjadi keselamatan dalam rumah ini karena orang ini anak Abraham apa maksudnya anak Abraham Abraham itu bapak orang beriman kalau dia anaknya berarti dia orang berimannya sakheus dilihat dari tindakannya Yesus tahu dia beriman dan dia bilang selamat kapan hari ini hari ini terjadi keselamatan proses kalau proses kan ya kapan selamatnya kalau keselamatan itu proses kapan selamatnya dia mesti baik-baik baik-baik baru akhirnya selamat apa begitu selamat itu semuanya langsung percaya Pak Tuhan Yesus dan aku akan selamat kisah 16 ayat 21 gak ada keselamatan proses pengudusan itu proses seumur hidup gak akan selesai sampai kita mati atau setelah mati disempurnakan tapi keselamatan pembenaran kita jadi anak Allah itu instant tak begitu kita beriman langsung kita dibenarkan kita jadi anak Allah mendapatkan keselamatan hidup yang kekal masuk sorganya nanti pas kita mati tapi disini sudah terjamin masuk sorga itu pasti bukan baik-baik baru proses itu bukan ajaran Alkitab bagi saya keselamatan gratis dan instant pikirkan sudah sudah selamat atau belum kalau saya masih berjuang supaya selamat berarti sudah belum selamat yang anggap keselamatan itu proses saya tanya sudah selamat atau enggak kamu ini kalau dia jawab ya atau dia jawab enggak saya akan tanya apa kriterianya kamu sudah melewati proses itu sudah selesai sehingga sudah selamat atau kamu belum selesai prosesnya dan kamu belum selamat kriterianya apa oh sudah kudus kudusnya sampai tingkat dari mana ada tingkat tingkat pengurusan sampai angka 8 angka 9 dan bagaimana nilainya 8 atau 9 atau 6 atau 10 10 enggak mungkin 9 9 berapa nilainya selesai dan aku selamat dan bagaimana kamu tahu kamu enggak tahu berarti kamu masih dalam proses kamu masih dalam proses kamu benar selamat enggak kalau saya punya doktrin kayak gitu aduh aduh saya bersuka cita luar biasa bukan sombong ini keyakinan saya punya doktrin yang memungkinkan saya yakin saat ini dan saya kapanpun saya saya pasti masuk surga bukan karena saya orang baik tapi karena saya beriman krisis sudah membayar semua hutang dosa saya saya yakin kapanpun saya mati saya masuk surga saya tidak percaya kemurtadan lagaknya saya bukan Armenian saya berjuga saya Calvinis keselamatan tidak bisa hilang murtad murtad hanya untuk orang yang tidak sungguh-sungguh beriman 1 yonah 2 ayat yang ke-19 sungguh-sungguh beriman tidak tidak ada kemungkinan untuk murtad itu adalah bukan hanya saya intern dan sudah selamat tapi terjamin yang akan datang pun saya tidak mungkin kehilangan keselamatan itu kalau sadar saya punya doktrin yang sebaliknya itu alangkah menyedihkan alangkah khawatirnya saya bagaimana bisa damai suka cita tenang bagaimana saya takut mengingat murtad itu mungkin masuk neraka itu mungkin belum selamat dan tidak tahu bagaimana prosesnya selesai kapan silahkan saya bersyukur saya tidak punya ajaran seperti itu mari kita lanjutkan dengan poin yang kedua kebodohan atau kecerobohan dan salah paham di dalam ayat 6 dan ayat 7 raja alam membuat suatu kecerobohan berita dari anak gadis itu mengatakan bahwa yang bisa menyembuhkan naaman adalah nabi di samaria itu pun tuannya salah Tuhannya yang sembuhkan melalui nabi tapi sudah raja alam mengirim surat kepada raja israel dan memintanya meminta raja israel untuk menyembuh menyembuhkan naaman dari butanya memang mungkin sekali maksudnya sebetulnya supaya raja israel minta nabinya yang menyembuhkan naaman tapi dia tidak sebutkan demikian tuliskan singkat saja aku bilang kau sembuhkan dan raja israel tidak mengerti salah paham dia cuma tahu kusta tidak bisa disembuhkan sehingga pada waktu raja alam memintanya untuk menyembuhkan naaman ini cari karagaya ini mau perang tidak ada alasannya dia gara-gara dan dia tahu dia kalah kuat makanya dia sobek sebagai tanda berkabung dan sebagainya dan ingat seringkali terang atau gegeran terjadi hanya karena kecerobohan dan salah paham seperti itu hati-hati antara suami dengan istri atau orang dengan anak dengan saudara dengan teman kerja dan sebagainya dalam ngomong ini keuntungan orang yang jadi pengkotba yang memang punya karunia khotba dan karunia ngajar ngomong itu saya bisa ngomong sedikit jelas sehingga tidak sampai disalahpahami orang kalau tetap disalahpahami orang ya memang orang tidak tidak baca atau memang sengaja goblok yang bilang di youtube bahwa kamu tuh gak ngerti ajarannya eras dia gak pernah nganggep lucifer itu namanya iblis kalau tadi goblis lah saya cukup tahu apa yang saya baca dan saya cukup menjelaskan dengan cukup jelas orang seharusnya ngerti kalau pura-pura anda ngerti kalau saya sudah menjelaskan jelas orang di facebook yang terus tanya sudah jelas kamu gak baca ini tak blogir dengan saya saya gak ngabiskan waktu untuk orang yang gak niat baca jadi di facebook jangan main-main tanya dengan saya tanya kepada saya tertanya saya jawab jelas saya tanya lagi jawaban lagi dari baca tak blogir sama saya saya gak mau buang waktu saya untuk orang goblok atau orang gak niat belajar seperti itu lebih baik waktu saya gunakan untuk orang-orang yang dia belajar nah pelayan jadi efisien jadi jangan main-main lukut atau diblokir Pak Budi karena saudara bersikap goblok atau memang goblok sudah dijawab jelas jawaban saya atau gak dibaca atau dibaca sepintas atau dibaca dengan otak yang goblok sehingga tetap gak tahu saya gak mau buang waktu untuk orang seperti itu saya blokir jadi kalau gak mau diblokir mending gak tanya kalau tanya tanya dan baca yang jelas saya punya karun yang menjelaskan sebetulnya kalau ngomong-ngomong dengan sesama dan sebagainya gak ada kemungkinan salah paham kecuali yang dengarkan laki-laki dengarkan sebagian misalnya saya umumkan Rabu dua minggu yang akan datang libur saya tekankan nah berdepan ada lo ya saya tekankan kalau cuma gak mau Rabu dua minggu depan libur orang tau-tau Rabu depan kok gak masuk lo katanya libur ini kok pengen saya tegaskan sudah dua minggu sebetulnya orang bisa masih tahu tapi saya tegaskan lagi bukan minggu depan ya minggu depan ini Rabu ini ada jadi sudah memberikan pengumuman orang yang punya karunia kalau badan najar akan lebih jelas akan lebih suka misalnya mengerti daripada orang yang gak punya karunia ngomong sehari-hari juga saya praktekkan halnya setiap ngomong karena karunia belajar yang lu betul aja saya ngajar orang saya ngomong dan maksudnya jelas pokoknya dia denger kalau dia mau denger itu lain halnya denger dia punya otaknya cukup-cukup pinter tuh ngerti ya pasti mengerti kalau saya mau hati-hati dalam maksudnya tulis surat lagi itu sesuatu yang lebih rawat karena betul surat kita gak tahu nada bicaranya bagaimana ini nada ngamuk atau nada lembut atau gimana jadi kalau ngomong itu mending telepon kalau hal penting daripada cuma WA karena WA kalau memang penting urusan sesuatu yang gak mau disalahpah kami menerit atau ketemu tapi kalau gak bisa ketemu telepon lebih jelas daripada WA WA ini sama alas ketiknya diri singkat-singkat gak apa-apa jelas tambah sama paham akhirnya jadi kacau kalau bisa geger dan rame hanya kalau karena salah paham hati-hati karena itu dalam WA dan sebagainya mengapa saya gak mau tanya jawab melalui WA saya gak mau orang nanti jadi salah paham dokternya yang tak ajar benar jadi salah karena WA saya WA pakai HP kadang-kadang saya WA pakai komputer tapi kalau Facebook saya pakai komputer saya gak pernah pakai HP jadi orang tanya email barang barang email juga saya kebanyakan pakai HP tanya oleh Facebook nah email timang tak jawab cepat-cepat gak jadi salah gak tanya oleh Facebook semua tanya Facebook HP gak mau orang yang masukkan saya ke grup WA tanpa izin saya tak blokir yang minta tak blokir grupnya tak blokir yang minta yang masukkan saya tanpa izin tak blokir jadi baru selalu jelas kalau saya jelas nyalain Facebook ya saya pakai Facebook email saya buang WA saya buang WA omong-omong guyonan tanya sedikit-sedikit bisa panjang karena saya malas ketik ini om saya bukan orang yang kalau main HP canggih bisa saya gak pakai lihat saya gak bisa lihat saya salah kok menjat menjat sebelahnya gak sekali menjat dibetulkan menjat kedua kali sampai tiga kali bertontok menjat sebelahnya gitu saya suruh menulis panjang-panjang kasut di saya waktu saya habisnya gak perlu-perlukan ngetik salah ya bisa salah juga saya ngetik banyak salah tetap tapi masih lebih lumayan jauh dibandingkan pakai HP sederah dalam semua kalau menjelaskan kalau ini sederhana penting yang memungkinkan salah paham memungkinkan gegeran usahakan sejelas mungkin perhitungkan dia salah menerti yang mana dan tikar maksudku bukan ini maksudku bukan ini jelaskan jangan salah paham sampai terjadi gegeran ini bisa perang sederhana gara-gara sudah seperti ini kali kita masuk walaik ketiga Elisa mengirim pesan kepada Raja Israel untuk menyuruh Naaman datang kepadanya ayat 8 dan Naaman datang kepada Elisa di dalam ayat yang kesembilan Elisa kayak jual mahal kenapa dia yang datang saja dia yang pesan kepada Raja sudah eh maksudnya dia pergi Istana Raja sudah datang Istana Raja Raja menjungi Raja kan enggak sudah datang rumah rumah dia ada maksud pasti menguji Naaman ini cukup punya kerendahan hati atau enggak ya karena yang empat waktu Naaman datang Elisa enggak keluar kurang ngajar panglima saudara ya bayangkan panglimanya angkatan bersendata Amerika siapapun namanya datang ke rumah saya saya enggak keluar jangan masuk sampai pesenku nanti pesennya adus di kalimas tujuh kali semua ini sungai Yordan sini kalimas sudah sudah suruhan yang disuruh keluar pesannya suruhan di tujuh kali sungai Yordan di ramai 10 ini Elisa rasanya enggak sama ya beda frontal bertentangan frontal dengan mayoritas hamba Tuhan zaman sekarang yang datang sudah panglima dari negara yang hebat bawa persembahan besar sekali ini kalau dianggap pakai HR HR miliatan ini kalau hamba Tuhan zaman sekarang keluarnya beranggang saudara ya lalu pai-pai dulu ya aduh mari masuk mari masuk mari masuk buku-buku sampai kepalanya bentuk lantai hamba Tuhan zaman sekarang ini mayoritas hamba Tuhan duit kok dia datangin duit gemerlapan sehijau matanya menghormati mati-matian orang ini sabut Elisa yang enggak kubis apa dia enggak punya kasih tidak bukan itu tapi dia tidak mau menunjukkan bahwa karena kamu pangkat karena kamu bawa persembahan besar karena itu duit besar lalu aku hormati kamu dia enggak mau timbul kesan seperti itu jadi dia suruh kelari luar dan mencapai pesannya mari kita lihat komentar dari komentar Elisa menyatakan kewibawaan dari jabatannya dan perhatikan kata-kata yang sudah banyak pendeta menghancurkan kewibawaan jabatannya orang rendahkan jabatan pendeta itu gara-gara terlalu banyak pendeta mata duiten tapi orang miskin sikapnya buruk sama orang kaya mantuk-mantuk setengah mati membuat orang pikir oh gitu tak pendeta itu selera dia dengan caranya menyatakan kewibawaan jabatannya harus hati-hati dengan semua apa yang kita lakukan jangan sampai jabatannya dihina orang karena kesalahan kita nah ada orang terpandang ayat satu yang sangat menyadari pentingnya dirinya dan menganggap Sar Nabi sebagai jauh lebih rendah dari dirinya sendiri jangan penting banyak jodoh orang begitu orang kaya itu selain ngak oh aku oke perusahaanku aku bos pendeta itu bawaku tidak mau diperlakukan seperti itu mani perang ini bukan urusan gengsi utama menjaga kewibahan pendeta jangan sampai orang kaya bisa anggap aku bosnya kamu jongosku aku bukan jongos mumbahmu aku jongosnya Tuhan aku mau melayani kamu karena aku melayani Tuhan tapi aku betul untuk melayani kamu dan kamu yang jadi bos bukan Tuhan hanya karena kamu punya duit go to hell menjaga sudi belas saya lanjutkan ke darah ia mengarahkan untuk dilayani ia itu namanya dihormati dijilat tentu bukan betul untuk menerima perhatian yang sebesar besarnya cuma ada dua makhluk yang seneng kalau yang saya seneng kalau makhluk itu jilat saya mengaksi sama mimi seneng saya dijilat sama mereka karena penunjukkan kasih mereka naik bangku jilati tapi kalau orang menjilat saya bunci ya banyak-banyak ambat Tuhan yang seneng dijilat sama bawahan-bawahan gembara seneng dijilat sama pendeta-pendeta kerucuan sama jemaat-jemaat seneng saya bunci muakpol dengan orang yang jilat dulu pernah kan becaya yang dulu saya kira punya ya mahasiswa praktek yang jilatnya setengah mati kudung muntah saya dan saya langsung merasa ini jilat habis-habisan khotbah saya dipuji setinggi langit padahal pada waktu saya khotbah saya lihat dia gak bisa dengar tapi dia puji setinggi langit dia pikir saya goblok itu gimana dia mengarap menurut dilayani dihormati dijilat untuk menerima perhatian yang besar-besarnya tidak diragukan lagi bahwa Elisa bermaksud menegurnya dengan sangat tajam dengan tetap tinggal dalam rumahnya dan berbicara dengan orang gede itu melalui utusannya yang memberikan kesan kepada bangsawan alam itu kenihilan dari kekayaan dan kemahgan duniawi semua itu kekayaan kebahagiaan dunia dan kewibawaan dari jabatan nabi itu tinggikan uang pangkap dirandahkan jabatan nabi ditinggikan itu tujuannya Elisa makanya tak keluar dan sebagainya suruh pasurunya keluar karena reaksi naaman bagaimana sebetulnya sudah bisa diprediksi yang kelima naaman namuk terlihat dengan marah ayat 11 dan 12 mengapa pertama poin A alasannya marah ya ayat 11 aku sangka lalu-lalu kalimat tadi wah dia keluar tau doa panggil alanya taruh tangannya gerak-gerak di atas mungkin penyakitku ditanya di tempat tertentu belum merantak badannya jadi tempat tertentu begitu doakan dia memperkirakan sendiri apa yang Elisa bakal lakukan untuk menyembuhkan dia dan pada waktu apa yang dilakukan Elisa sama sekali berbeda dengan perkiraannya dia menjadi marah saudara berarti dia mau mendikte Elisa banyak orang kepengingin diktek hamba Tuhan dan gobloknya banyak hamba Tuhan mau diktek orang yang gak pecusa apa-apa kalau saya didikte orang yang memang ngerti saya mau lebih ngerti dari saya silahkan diktek saya dan mendikte yang benar tapi orang saya tahu diktekannya salah saya tidak menurut dia siapa dan kalau bicara misalnya diarahkan pada persoalan keselamatan kebanyakan orang kalau mau selamat dia punya sudah konsep anggapan perkiraan dalam otaknya dia bagaimana dia bisa mendapatkan keselamatan punya anggapan konsep perkiraan bahwa Allah akan menolong dia atau menyelamatkan dia kalau dia banyak berbuat baik dan dia menahan diri mati-matian dari dosa seperti pemuda kaya pada waktu datang pada Yesus bilang apa guru yang baik apa yang harus aku lakukan apa yang harus terbuat untuk mendapatkan hidup yang kekal konsepnya sudah apa yang harus aku terbuat apakah jawaban Yesus itu memang diterapkan supaya selamat harus begitu goblok yang nafsir begitu berarti Yesus mengajarkan keselamatan karena perbuatan baik dia menabrak ayat-ayat yang lain enggak mungkin Yesus bilang lakukan yang dalam taurat ngapain mau baca oh sudah tak-taati semua jangan harus ini harus ini sudah semua apa Yesus katakan taurat itu memang dengan tujuan memang ditaati supaya selamat sudah pasti enggak pikir dia dikasih taurat sudah sadar cuma ini orang enggak tahu diri oh sudah tak-taati semua untuk menunjukkan bahwa dia belum mentaati bergilah jual semua milikmu bagikan orang miskin balik ikut aku kalau dia memang mengasih sesama seperti dia sendiri kenapa enggak mau dia telah mengasih dia sendiri enggak mau seorang lain enggak mau dia lebih cinta uang jadi disitu dia sadar dia enggak bisa tapi disuruh Yesus sebetulnya dia enggak mau juga anda kira dia mau dan ikut Yesus dia akan dengar ideal yang sebenarnya dan percaya dan diselamatkan dia enggak mau dia pergi pergi sedang sedih dia sadar yang dia katakan benar kalau dia pergi dengan guil-guil jadi sudah banyak orang punya konser seperti itu mayoritas orang dalam dunia mikir putus selamat harus berbuat baik buang dosa dan sebagainya pada saat mereka diberitahu melalui peminjilan siapapun yang lakukan itu bahwa alam menyelamatkan manusia bukan melalui perkuatan baiknya karena perkuatan baik mereka seperti kain kotor sisa 64 ayat 6 tapi melalui perkuatan kristus yang harus diterima dengan iman efisus 2 8 9 mereka jadi marah karena semua tidak sesuai dengan perkiraan mereka sangat banyak saudara benji kristus kegampangan mau yang mustahil ini kegampangan saudara kalau seorang punya pikiran bahwa selamat Tuhan berbuat baik dan sebagainya dan menolak yang Tuhan tawarkan gratis melalui perkuatan kristus melalui iman yang kebekirkan ayat ini saudara saya 55 selamat menolak 9 karena rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku demikianlah firman Tuhan seperti tingginya langit dari bumi demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu pikiranmu dan pikiranku setelahnya ya tol pikiran begitu berbeda yang kamu kira benar salah total bisa dan dalam hal selamat karena perbuatan baik salah total tak bisa berbuat baik nyasar tak bisa mana bisa selamat karena perbuatan baik kalaupun bisa berbuat baik tak bisa perbuatan baik menutup dosa butuh menutup dosa kita dan itu diterima hanya dengan iman tidak mau yang ini siap-siaplah masuk neraka karena poin karena sungai-sungai di damsik lebih bagus daripada sungai Yordan jadi kalau parwiranya Amerika pergi ke sana suruh mandi di sungai emas gitu kali emas itu ya dia mungkin akan bilang Mississippi River jauh lebih bagus jauh lebih bening langsung mandi sana pulpit commentary mengatakan sungai-sungai damsik adalah sungai-sungai yang sangat tega dan indah saya tidak tahu ya apakah zaman dulu sama zaman sekarang sama ini zaman dulu ya zaman sekarang bisa dimodernisir mungkin sungai Yordan pasti saya tidak tahu tapi zaman dulu memang seperti ini yang di damsik tega dan indah kita bisa mengerti bahwa Naaman menilai sungai-sungai kotanya sebagai jauh lebih baik daripada sungai Yordan yang keluh yang selingkali mengalir secara pelan dan kadang-kadang berwarna seperti tanah liat ini kayak kalimat tanah liat kok dia suruh suruh mandi dia laut dia laut kayak pasir putih itu mungkin penting barang laut kayak genjiran atau tanjung perak bagus suruh pada waktu disuruh mandi di sungai Yordan dia berpikir ada banyak sungai yang lebih baik di negerinya dengan kata lain dia berpendapat bahwa ada jalan lain yang lebih masuk atau atau yang kurang menggelikan dibandingkan dengan jalan yang diberikan oleh Elisa ini Paul menggelikan gila gak masuk akal gak lukis belah hal yang sama terjadi dengan banyak orang pada zaman ini pada waktu mendengar Injil dan diberitahu tentang Allah yang menjadi manusia mati disalib menembus dosa manusia dan bahwa kita diselamatkan hanya dengan iman kepada Kristus sebagai Tuhan dan jalan selamat kita mereka menganggap itu menggelikan mereka menganggap itu kebodohan mereka menganggap itu gak masuk akal mereka menganggap ada jalan lain yang lebih masuk akal lebih logis lebih atau berkurang menggelikannya yaitu melalui agama melalui perbuatan baik melalui usaha mereka puasa ini itu siksa diri tapi kita mengatakan Yesus satu-satunya jalan keselamatan atau jalan ke surga Yohanes 14 ayat 6 kisah 4 12 1 Yohanes 5 11 dan 12 saya gak usah baca kan jalan terlalu sering kita baca iman kepada Kristus tanpa perbuatan baik atau usaha kita itu yang menyelamatkan Efesius 2 ayat 8 dan 9 Allah akan menyelamatkan siapapun yang percepat pemberitaan injil yang kelihatan bodoh menggelikan dan tidak masuk akal ini saya baca kan akhir-akhir tertentu suara Efesius 2 ayat 8 dan 9 perhatikan ya setiap bahian yang saya garis bawai sebab karena kasih karunia kalau kasih karunia pasti ambil perbuatan gak bisa ikut campur kalau perbuatan ikut campur berarti bukan kasih karunia rumah 11 ayat 5 dan 6 baca sendiri karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman perbuatan bagaimana ini itu bukan hasil usahamu yang berkata iman dan perbuatan tulis ini langit-langit di atasnya lanjang jadi setiap mau tidur lihat dan hafalkan itu baca seribu kali per hari dilantukan tetapi pemberian Allah diulang itu bukan hasil pekerjaanmu bukan hasil usaha sama bukan hasil pekerjaan bedanya sama tapi dengan kata yang berbeda tapi artinya sama dia menekankan saudara kalau orang menekankan seperti itu setelah ada 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 satu bagian saya lupa persisnya bagaimana dia mengulang kalimat pendek ya mungkin cuma tiga-empat kata tapi dalam hati hurufnya ulang empat kali berturut-turut berjajaran misalnya sebab karena kasih karunia sebab karena kasih karunia sebab karena kasih karunia sebab karena empat kali saya oh potong empat kali kalau empat kali membaca tapi bacaan pertama ditekankan kata terakhir bacaan kedua ditekankan kata yang ketiga itulah itu ndak-ndak betul-betul empat kali mengucapkan hal yang persis sama saya kalau saya mau menekankan itu bukan hasil itu bukan hasil pekerjaan mau tekan kalah misalnya itu bukan hasil perbuatan baik itu bukan hasil kau membuang dosa dapat empat kali kata-katanya lain-lain tidak bosan ini empat kali potong saya lancarkan jangan ada orang yang memegahkan diri kalau perbuatan baik itu memang punya andir yang selamat memang mesti punya alasan untuk memegah bermegah mesti ada alasan aku selamat dia enggak perbuatan baik punya andir berarti aku lebih baik dan dia bagaimana bisa aku lebih bermegah ya harus bermegah kalau enggak ada orang boleh memegahkan diri jelas memang perbuatan enggak ambil bahagian kan soal tentang kebodohan injil tadi 1 kontur 1 ay 18 dan 21 B sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan dinasak tapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan kekuatan Allah Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan injil yang nginjil dan orang yang bodoh siapapun saudara adanya saya bodoh enggak apa-apa kebodoh saya percaya saya anggap bodoh dan betul-betul enggak percaya tunggu neraka menantikan saudara saat saudara anggap itu enggak bodoh tapi saudara terlambat siapapun enggak percaya berkrisis neraka menunggu saudara sekarang kita masuk poin 6 nasihat pegawai yang aman akhirnya saya bacakan tetapi pegawai datang mendekat dan berkata kepadanya bapak seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar daripadamu bukankah bapak akan melakukannya apalagi sekarang yang berkata kepadamu mandilah dan engkau akan menjadi akhir saudara kata-kata ini sangat logis aneh kata elita menyuruh melakukan sesuai yang sukar misalnya disuruh bertapak suruh puasa enggak boleh makan belas selama 2 minggu sebenarnya punya gunung mungkin yang mau melakukan justru disuruh cuma mandi gampar cuma mandi 7 kali di sungai Yordan dia menolak lagi-lagi saudara keselamatan terjadi hal yang sama orang selalu lebih mau mencoba cara yang lebih sukar sebetulnya padahal mustahil tapi dia kira lebih sukar daripada mencoba cara yang sederhana yang gampang yang diberikan oleh Alkitab kalau diberitahu cuma percaya Yesus masuk surga terlalu gampang dan kalau diberitahu dia selakan ini itu enggak boleh ini enggak boleh ini harus berkuasa harus dia mati mati baru bisa sampai dia pilih yang kedua yang sukar lebih di pilih betapa sering dalam lakan penginjilan kita mendapatkan tanggapan kok gampang sekali untuk selamat hanya percaya enggak masuk akal tapi yang percaya kebodohan pemberian injil Tuhan selamatkan hati-hati cari jalan yang sukar itu sebetulnya mustahil saudara kira suka itu mustahil mau yang gampang atau yang mustahil pilih sebetulnya itu pemerintah menteri perhatikan kesederhanan penyembuhan itu pada kilangan itu juga di dalam sungai yaudah maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga menjadi tahil justru kesederhanaan dari penyembuhan itu yang menjadi batu sandungan bagina aman demikian juga dengan orang-orang berdosa sampai saat ini kesederhanaan dari penawaran injil menghalangi banyak orang untuk menerimanya pegawai naaman menyatakan kelemahan hati manusia ini ketika ia berkata bapak seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu bukankah bapak akan melakukannya biarpun kelihatannya aneh tapi hal yang sederhana atau mudah seringkali merupakan hal yang tersukar untuk dilakukan hal yang besar atau sukar hal yang membutuhkan kerja keras dalam mana banyak tempat untuk usaha kita sendiri adalah hal yang paling mudah untuk dilakukan ini merupakan salah satu alatan mengapa agama-agama kafir dan agama rumah katolik mempunyai pegangan yang begitu kuat pada hati manusia agama mereka adalah pemenaran karena perbuatan baik atau usaha manusia jangan heran jodoh dan aku Kristen yang benar itu minoritas dalam kalangan Kristen pun ada banyak sekali yang memajarkan perbuatan baik menyelamatkan dan katolik jelas memang termasuk di sana sektor-sektor termasuk di sana banyak yang termasuk di sana dan mereka banyak menyusut dalam kejahat putusan juga tapi yang benar imantok menyelamatkan dan itu yang mudah itu justru sukar orang terima dikasih yang sukar sebetulnya itu mustahil dia malah ingin lakukan tapi Martin Luther sudah coba dan dia tahu mustahil dia coba mati-matian buang dosa sucikan diri tapi saya akan dosanya my sins my sins dosa dosaku dosa dosaku terus diantui gak ada damai gak ada sukacita sampai dia terima yang mudah itu hanya iman tapi banyak orang kepingin mengulang pengalamannya Martin Luther bahkan gak sampai pada pertobatannya mengulang bagian sebelum pertobatnya top gak bisa terima jalan yang Alkitab berikan gampang menggelikan bodoh tapi itu dari Tuhan maka lakukan dan kamu akan gelang yang ketujuh dan yang terakhir nah aman lalu menuruti nasihat pegawainya dan ternyata dia betul-betul sembuh sudah lah bagusnya nah aman cukup rendah hati pegawain nasihat panglima ini aturan dari mana di Indonesia banyak tutup mulut yang dibawah gak ngomong sama atas botnya nyuruh apa pegawainya usul gak ada tapi naaman mau menuruti nah ini bagusnya si naaman rendah hati jangan selalu mengabaikan nasihat orang yang ada di bawah saudara pegawai pembantu anak orang yang pendidikan lebih rendah bahkan saya pendeta dapat dari jemaah gak harus diabaikan saudara denger dulu saudara yang paling penting bagi kita harus bisa mendengar orang memang begitu denger kita tahu memang ngomongnya goblok ya gak usah di goblis tapi denger setidaknya ada banyak orang denger pun gak bisa langsung sudah ingin ngomong baru bisa denger baru menilai nah kalau yang dari kerucu-kerucu saja didengar dan diatati lebih-lebih saudara jangan pernah menolak perintah atau jalan yang diberikan oleh Tuhan ini bersambung pada kali yang akan datang yang di sini sampai di sini saja amin mari kita berdoa Bapak di surga terima kasih yang kata pimpin serta berkat yang terpanjang acara firman dan kami sudah mendengar banyak hal berkenaan dengan keselamatan kalau ada orang yang belum selamat tolong mereka percaya pada berita injil dan diselamatkan tak peduli betapa bodoh menggelikan dan tak peduli ada kecenderungan untuk memilih jalan yang sukar yang setelah yang mustahil tapi di luar sana Tuhan ada banyak orang yang memilih yang mustahil itu mengira sukar mereka lebih memilih itu dan berusaha mati-matian dengan hati yang tulus tapi mereka tidak akan pernah bisa diselamatkan karena tanpa penebusan semua orang akan masuk neraka tolong mereka bisa disadarkan dalam Kristus percaya dan diselamatkan terima kasih Bapak dalam nama Yuska berdoa amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati